Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara bagaimana mengecek kesehatan pada keyboard ya jadi Hai cara mengeceknya itu kita menggunakan software khusus keyboard ya soalnya keyboard sendiri bisa mengganggu kinerja laptop juga atau komputer di sini teman-teman download pastikan internetnya tersambung ya download tulis aja disini download keyboard test kayak gitu download keyboard test nah tinggal dicari nanti akan muncul eh ini ya pas pas mark pas mark Oke diklik saja ukurannya kecil ya cuma kurang lebih 2 MB teman-teman bisa download sendiri dan ini ke apa tanpa aktifasi ya jadi tinggal download install jalankan udah seperti itu saja ya 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 oke ketika udah selesai silahkan di oven file ya terus di-close aja tadi browsernya selanjutnya ke teman-teman silahkan install softwarenya seperti biasa di tinggal next 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 kayak gitu sampai finish ya nanti saya akan jelaskan cara ke pengecek kesehatan kondisinya oke sekarang silahkan buka softwarenya dan klik tekan atau tekan continue cara mendeteksinya yaitu silahkan tekan-tekan tombol keyboard laptop atau keyboard komputer ya tekan-tekan seperti ini nah disini ada keterangan jika salah satu tombol yang berwarna merah itu tombolnya bisa dikatakan sudah rusak atau tertekan terus menekan sendiri gitu ya nah ada keterangan hijau gitu ada keterangan dan putih nah jika ketika ditekan tombolnya berwarna hijau itu tombolnya masih bagus dan ketika ditekan tombolnya enggak hijau enggak merah tapi dia tetap putih gitu berarti keyboardnya tidak berfungsi maka dari itu bisa disimpulkan ya yang merah itu tertekan terus yang hijau berfungsi dan yang putih tidak berfungsi untuk yang di sebelah kanan pinggir ini sebelah kanan pinggir ini untuk tes keyboard enggak digunakan ya ini untuk tes keyboard PC gitu makanya ketika ditekan ini enggak fungsi nah dan untuk dan untuk mengecek tombol keyboard sendiri hanya di bagian sebelah sini saja ya untuk penjelasannya mungkin cukup sampai disitu saja semoga paham semoga bermanfaat ya Oke teman-teman cukup sekian jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya hai hai